Timnas Indonesia U-17 sudah tiba di Surabaya dengan skuad komplet 21 pemain. Timnas Asuhan Bimasakti itu mulai bersiap menatap laga-laga di Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. Laga pertama Timnas Indonesia di ajang yang diikuti 24 negara ini akan menghadapi Ecuador U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jumat, 10 November 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami latihan sore tapi di hotel saja, kemudian besok sama hari Minggu kami juga akan latihan. Pungkap pelatih Timnas Indonesia U-17, Bimasakti, Jumat, 3 November 2023. Piala Dunia U-17 2023 diikuti 24 tim yang terbagi ke dalam 6 grup. Timnas Indonesia U-17 selaku tuan rumah masuk grup A bersama Ecuador, Panama, dan Maroko. Gelaran Piala Dunia U-17 2023 Indonesia bakal digelar di 4 stadion utama. yakni Jakarta International Stadium, JS, Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Stadion Manahan, Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Babak Fasi Group, Indonesia selalu memainkan laga malam hari, yaitu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk menyesuaikan rencananya, Timnas Indonesia akan lebih sering latihan malam hari. Rencana mulai tanggal 6 kami mulai latihan malam. Untuk menyesuaikan juga dengan cuaca di Surabaya yang sedikit panas, berbeda dengan di Jakarta, terang Bimasakti. Pelatih kelahiran balikpapan itu mengaku senang dengan adaptasi semua pemain, karena hal itu menjadi modal penting tim. Alhamdulillah pemain juga sudah cepat bisa beradaptasi setelah pulang dari Jerman kemarin. Kondisi juga sudah semakin membaik, semoga nanti dalam pertandingan bisa bermain secara maksimal, pungkasnya.